Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat wajib benjar kali ini kita berbagi aktivitas yang semoga saja bisa menginspirasi atau mungkin ada mempaat inspirasi bukan buat sahabat-sahabat yang hobi otomotif yang hobi mekanik Nah kita akan mengganti menggunakan gerdan sudah ya untuk mobil listriknya Nah kita simak prosesnya sahabat-sahabat ya oke hai 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 selamat menikmati 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 ke as kita kencangkan bisa mungkin ya takutnya lepas di jalan selamat menikmati selamat menikmati oh sudah hidup ini tinggal di gas wah ini dia ini nah oke sebelah itu tidak perlu putar dia coba kita ambil karena ini masih nyentuh tanah dia kalau mau lihat dia berputar juga ya kita harus angkat dikit nah itu dia berputar sebelah malah sahabat ini lah yang namanya garden differential sahabat ya jadi ketika berbelok yang sebelah tidak memaksa dia dia akan mengalah nah ya jadi ketika ini berputar yang sebelah bisa bertahan dan disebelahnya dia putaran cepat gitu ya sebaliknya jika mau putar ke kiri yang disini akan berhenti berputar ini berhenti berputar disana akan berputar cepat gitu ya nah jadi sama kalau mau putar ke kanan yang disini berhenti berputar ya yang disini berputar cepat ya sehingga kendaraan akan berputar arah ke kanan gitu kalau jalan lurus dia akan sama-sama berputar gitu nah sama-sama berputar seperti itu sahabat melihat nah gitu ya nah kalau berputar seperti ini dia berhenti belok nah nah kalau dua-duanya berputar dia jalan lurus oke sahabat jadi paham fungsi gerdan nah yang semula saya tidak pakai gerdan jadi hanya menggunakan sebelah ini menggunakan ger yang ini nah jadi lumayan lah ini yang kemarin kan patah ya jadi mau tidak mau saya gaji gerdan juga akhirnya dan praktis pakai gerdan ternyata cuman lebih berat bobotnya bobot bawaan mesin bertambah ya karena untuk gerdan ini beratnya hampir 40 kg luar biasa beratnya oke tuh dia tidak ditahan di sini di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang tahan di sini di sana berputar barang dia belok ke kanan gitu ya nah kalau kalau belok kiri di sini akan berhenti karena berputar karena ada diferensialnya di dalam sana di dalam gerdan itu ada diferensial ger yang memposisikan dia bisa beradaptasi seperti itu oke sahabat wajibanjar binikiam terbagi kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi apa namanya inspirasi buat sahabat-sahabat wajibanjar yang hobi elektronik juga hobi mekanik hobi mesin kita gas ya coba kita gas tuh ini gardannya masih belum ada olehnya sahabat ya belum ada olehnya jadi yang bunyi itu rantai pasti yang bunyi cip gitu karena dia pakai ger rantai ini mungkin kalau tidak pakai ger rantai bunyinya agak kurang kenceng banget ini bunyi mesin karena ada rantai ini oke disini kita sentuhkan dulu biar sebelah itu jauh berputar kita gas sekarang saya gas ya bagaimana merubah mengadaptasi dari komponen ke komponen perangkat mekanik seperti ini jadi kita mau merubah ini kan beda ya jadi perlu kita sesuaikan dengan cara dan teknis sesuai dengan keperluan ya nah jadi kita tidak perlu beli pilang aslinya pilang bekas dari Vespa bisa masuk ke Torsa gitu ya nah kemudian garden Torsa bisa masuk ke minim mobil bertenaga listrik bekas Torsa yang kita pakai dan sebenarnya kalau mau efektif harus sesuai keperluan semua ya harus kita rakit dari awal dengan spare partnya yang sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan mesin seperti apa kita sesuaikan tidak seperti ini ini tidak efektif sebenarnya kalau kita merakit dari bahan-bahan bekas ini tidak efektif sangat tidak efektif jadi kalau mau efektif itu kita rakitnya dari awal dari nol menggunakan peralatan yang memang diteliti di pabrik sudah diteliti efesiensinya ini tidak efesien tidak sama sekali tidak efesien karena yang diperlukan ringan ternyata berat karena bekas Torsa sementaranya dikecilkan gerdannya jangan pakai yang punya Torsa yang berat cuma 5 atau 10 kilo bisa terimakasih tromonya juga kita bisa bikin yang kecil bisa kita pakai tromo sepeda motor gitu ya dan ini juga tidak perlu besar-besar sebenarnya tapi karena bekas namanya saja bekas ya kita adaptasi asal bisa saling terhubung saja nah itu ini dapat oke sahabat Tuhaji Banjar terima kasih sudah dinebak video saya mudah-mudahan ada manfaatnya sampai sini dulu diperbagi kita kali ini terima kasih jangan lupa yang subscribe subscribe dulu belum ya likes dan komen sangat diperlukan bagi saya untuk semangat membuat konten dan kalau ada yang lumpang lewat jangan pernah sering di skip ya ditonton ya karena itu salah satu motivasi saya juga penghasilan yang walaupun sedikit tapi ada begitu ya nah jadi kalau ada iklannya tolong dilihat lihatlah sebentar jangan langsung di skip begitu saja ya sahabat-sahabat terima kasih sahabat Haji Banjar kita berbagi sudah menyimak sudah komen semudahan ada berkahnya ada manfaatnya semudahan menjadi rahmatan inelillah alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton